selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes 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 ada Vespa Sprint lagi saya dapet lagi dan kali ini head on banget head on nya itu pun head on di luar kebiasaan anti mainstream nah terus head on nya mungkin kaya apa om tahun tadinya sampe abis pokoknya saya jamin ini beda banget Vespa head on ini kenapa saya bilang begitu ya kawan-kawan sih gak tau yang lebih lama main Vespa cuman saya yang sudah sekian banyak nge-review Vespa sering salah juga ya ada part-part yang saya gak tau ini pertama kali saya ngeliat part tersebut maklum ya gak jualan part juga jadi gak tau ya jadi apa saja part-part yang baru saya lihat mungkin kawan-kawan pertama kali lihat yang ada name vlog di Vespa sprint ini tetap stay tune di DK8000 jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya mata saya kemana nih aktifkan lonceng notifikasinya dan di kolom deskripsi di bawah banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari yang kelas biasa sampai kelas paling head on panasnya ruangan ini oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton tuh motornya di belakang keren dan sampai jumpa dan sampai jumpa selamat menonton hai guys ini sudah dia Vespa yang saya bilang tadi di awal Vespa nya sangat-sangatlah head on head on nya kenapa jadi di Vespa warnanya apa saya bilang nih ya mungkin Maroon kali ya atau mungkin nah nanti saya tulis aja lah di bawah ya tapi menurut saya sini warnanya warna merah maroon ini kalau menurut kawan-kawan warnanya apa nanti tulis aja di kolom komentar nanti ya ya jadi motor ini head on nya pun itu beda ya sama yang sudah-sudah kebanyakan memang part nya beberapa banyak yang sama dengan Vespa head on lainnya tapi ini beda asli beda ini pertama kali saya ngeliat motor ini wow pokoknya cuma bisa ngomong wow gitu aja asli keren banget tidak seperti biasanya sebelumnya sudah ucapkan dulu terima kasih ya om ya udah boleh nge-review Vespa head on nya ini wah sampai susah bernafas bro bentar ya kita lihat dulu tuh mungkin kawan-kawan yang sudah biasa main Vespa mungkin sudah bisa melihat ada beberapa part yang sedianya memang jarang dipakai di Vespa Vespa lainnya please jangan terdistraksi dengan tampilan ada motor belakang ada harley disana ada mobil ya kita fokus ngebahas ini aja oke ya sudah lah langsung aja kita masuk ya jadinya nanti di motor ini ada beberapa part yang jujur pertama kali saya temukan saya nggak pernah lihat jadi saya nggak tahu mereknya jadi saya lihatin aja nanti saya tulis nama partnya itu di bawah nanti ya atau kalau misalnya kawan-kawan memang tahu partnya silahkan tulis di kolom komentar di koreksi juga silahkan nggak ada masalah ya oke kita langsung aja mulai modifikasi part modifikasi dari bawah dulu jeng-jeng ini adalah hmm tangan saya putih banget efek cahaya velg nya menggunakan velg marus seperti biasa ya disini juga dop nya sudah menggunakan marus lalu yang kerennya lagi ini sebenarnya baut-baut pro bolt sepertinya cuman pro bolt nya itu biasanya pro bolt kan warnanya ada yang emas kebanyakan ya tapi ini menggunakan warna krum ya warna krum jadi dia senada dengan CNC nya dari si marus ini jadi nyambung semuanya sampai ketutup pentilnya ini juga jadi satu apa sih namanya ini ya tutup pentil sama si pentilnya ini ya jadi satu jadi satu kesatuan plus juga cap nya nih tutup dock nya ini juga dari marus factory juga dia ngambil yang si bapak si bapak si om dia ngambil yang warna krum juga warna CNC warna silver lah ya bukan krum sih ini warna silver kali ya ban seperti biasa menggunakan mitas made in slovenia ukuran 120x70 ring 12 oke ban emang banyak sekali dipakai ya terus itu ada hub nya hub nya juga menggunakan dari marus factory disini warnanya dipilih warna hitam supaya menyelaraskan dengan warna velg yang memang tampilannya ada warna hitamnya juga ya jadi matching gitu lah jadinya oke kita ke sisi wow ini dia yang saya bilang tadi ini yang saya bilang tadi seperti yang kelihatan iya iya betul apalagi tidak lain yang tidak bukan ini adalah ohlins teman ohlins nya ini menggunakan yang tabung terpisah ya wow keren banget dah ini kali kedua saya ngeliat ohlins tabung terpisah secara langsung pertama punya nya scooter colony dan kedua punya si om ini om irawan ya terus untuk cover dari arm nya dia menggunakan dari marus factory terus dari cover shock nya dia menggunakan produk dari orto hurufnya O nah kayak gitu ya disc brake menggunakan marus factory ini ada kayak logo kepala marus disini lalu brembo dia menggunakan brembo monoblock wow gila ini natap ya oh enggak ada sekian mili kelihatan enggak bro nih disini buset letep banget nih mungkin ada yang bisa ngezoom nanti bisa ngeliat ya ini mepet banget mungkin 1 atau 2 mili nih celahnya nih wow misalnya ngerem menggunakan hel dan disini ada semacam kseparator gitu ya antara si sensor sensor kecepatan sensor speedo sama si selang rim hel ini nah untuk karena ini memang si oh lens ini memang rada-rada beda ya jadi dengan sangat-sangat terpaksa si oto ini dicowak sedikit dan juga dari si apa namanya spark bore nya juga dicowak jadi supaya untuk mengakomodir seperti ini jadi tampilannya masih kelihatan kalem tapi sangar pie kok gimana itu kalem tapi sangar hahaha yup dari spag bor dia tidak menggunakan karbon disini jadi masih warna aslinya di atas juga disini masih banyak menggunakan warna bukan warna aslinya maksudnya warna yang di repaint ya jadi bukan menggunakan karbon overlay tapi dasi nya sudah pasti barang tentu harus menggunakan karbon overlay ada logo piageo basic hitam disini dasarnya hitam terus disini pemanisnya menggunakan warna hitam juga biar senada kali ya ini yang saya bilang tadi salah satu part yang saya gak tau ini merk apa ini saya tulis aja ya ini saya munculin tulisan mungkin dibawah sini nanti saya coba hubungi yang punya tapi yang punya belum bales ada yang tau gak ini sebelum si om jawab tulis di kolom komentar ya selain itu juga headlamp nya seperti yang kelihatan headlamp nya ini juga ini pertama kali saya ngelihat nih cuma kalau dilihat-lihat biasanya kalau punya kayak gini sih eee maxi race ya cuma gak tau kita lihat aja nanti lah informasi yang bener nanti saya tulis disini jadi apa merk dari headlamp ini ya untuk pinggiran dari headlamp dia sudah dibungkus juga dengan menggunakan karbon karbon overlay sudah barang tentu ya oke untuk kuas remnya untuk kiri dan kanan sudah menggunakan bremo rcs tapi rcs berapa gak kelihatan karena ketutup di sebelah sini ya terus untuk tutup apa namanya ya eee minyak remnya dia sudah menggunakan produk dari rizoma rizoma racing component berwarna emas lalu untuk grip menggunakan selioni kiri dan kanan ditemani juga oleh bar end dari selioni kiri dan kanan lalu untuk di switchnya ini biasanya kan dibayarkan standar ini juga sudah dibungkus dengan menggunakan karbon juga kiri kanan ya sudah karbon semua lalu disini ada evimeter lalu topinya ini juga sudah dibungkus lagi menggunakan karbon speedometer menggunakan sip ya kawan-kawan tentu sudah tahu ya sip kayak apa terus untuk covernya si speedo juga sudah ditemani dengan selioni yup ini juga ada yang aneh bukan aneh sih gak biasa ya kalau biasanya disini list di pinggirannya ini loh biasanya kan kawan-kawan ada yang cuma dibungkus atau dicet berwarna hitam atau dibiarkan standar chrome ini dibungkus dengan menggunakan karbon juga jadi bener-bener senada dia tuh tuh keren kan jadi ntar saya deketin tuh keren banget kan tuh mantul banget bro ya lalu ini kuncinya kuncinya juga sudah dibungkus dengan pembungkus dari selioni ini plus gandungan kunci Marus Factory oke untuk dari sisi bagasinya dibiarkan standar cuma ditempel stiker-stiker yang mungkin tempat si om biasanya nge-modif ya ada Vespa Matic ada Scooter Colony BPC Modified ada Lawas Garage oke tutup aki ini carbon overlay ya cuman kayaknya pengerjaannya agak kurang nih ya dia berpengumpuk ini itu memang sengaja mungkin ya sama omnya kayak gini ditemani sama buat pro bowl 4 biji ya warnanya pun warna yang silver apa chrome gitu lah cover aki juga carbon overlay oke lalu dari sisi jok nanti ke bagian bawah nanti ya jok ini juga sudah custom joknya joknya menggunakan produk apa saya gak tau cuman yang buat namanya The Master nah The Master ini Mas Gugi disini biasanya ya ini Mas Gugi ini joknya dipake di Om Irawan oke first step belakang dia menggunakan selioni lalu standar samping chrome standar tengah juga chrome ini lagi yang beda lagi dari box CVT nya ya ini ya lihat semua menggunakan carbon ya dari cover filter filternya menggunakan carbon carbon overlay lalu si CVT juga sudah menggunakan carbon juga terus bolt cover menggunakan marus nah ini nih kerennya nih air intake nya dia transparan keren ini saya sudah lihat part ini berseliuran di media sosial cuman baru pertama kali saya lihat ada yang pakai ini Om ini kurang satu lagi Om kurang di carbonin Om oke kita ke belakang shockbacker menggunakan Ohlins ya terus adaptor nya menggunakan marus ditemani dengan baut pro bolt ini baut pro bolt semua di belakang ya lalu kaliper belakang sudah menggunakan SIP cakram nya biasanya menggunakan Vespa 946 biasanya ya ban belakang menggunakan mitas ukuran 130 biasanya nih 130 per 70 ring 12 ya oke disini si apa namanya ah ini juga tetap dipakai si handle untuk ngangkat Vespa kalau mau didongkrak ya masih tetap dipakai dan lagi-lagi saya ketemu part yang saya tidak tahu mereknya apa jadi ini saya tulis saja ya ini mereknya apa ya kalau dia yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah lampu sein nya seperti ini ini lampu rem nya keren banget karena memang saya tidak pernah lihat ada yang pakai ini juga keren banget terus pakbor belakang masih lengkap dengan mata kucing nya menggunakan carbon overlay lalu dari sisi kenapot sudah menggunakan Polini Cobra Polini Cobra ya keren untuk ini dipstick nya oli nya ini menggunakan Celioni lalu untuk cover radiator dia menggunakan Tony Scoot plus carbon overlay yep oke oh iya tadi untuk bagian jok ini lewat saya baru ngeliatkan setelah saya jongkok ternyata joknya ini ada motif-motif kayak karbon gitu ya ngeliatan gak disini motifnya karbon kalau disini motifnya kayak ngedove gitu oke sebelum kita ngidupin motor ini coba kita lihat dulu di bawah joknya ada apa harusnya sih di bawah joknya ini udah gila juga ya nih beneran nih di bawah joknya keren kan jadi di bawah joknya sudah dibungkus juga menggunakan karbon overlay juga plus tutup tanki bensin menggunakan Celioni mantap banget om asli mantap banget nih oke sekarang karena sudah semua kita saya perlihatkan kayak apa part-partnya kenapa masih grogi ini janggar heavy Vespa ya sekarang coba kita dengar seperti apa bunyi motor Vespa ini sudah biasa on hop wow itu SIP nya disana oke kita dengar bunyi kenal portnya dulu ya ini adalah bunyi kenal port dari Polini Cobra misalnya gak enak blayer ini tempat orang soalnya tapi ini asli mantep ngebass banget enggak tapi bulet bunyinya bulet banget oke kita lihat sekarang lampunya ya penampakan lampunya ini headlampnya ada merah-merahnya di atas seperti yang kelihatan ada empat lampu di atas ini warnanya merah di tengah lalu ada dua lagi di bawah coba kita lihat pembagiannya ya sebentar kita lihat pembagiannya oke ini cuma lampu biasa yang di bawah itu mati terus saya geser yang tengah yang bawah nyala akhirnya ini lampu jauhnya sekalian lampu dimnya oh keren men oh ini DRL nya berarti ini ini untuk lampu normalnya nih ini lampu normal ini lampu bawah eh sorry ini semua lampu ini lampu jauh sorry ini lampu jauh ini lampu normal ini untuk ngedim passing lampu seinnya seperti ini kok lampu sein lampu kotanya iya seperti ini oh lampu pinggirannya ini mati ternyata coba saya matikan ya oh keren men ternyata begini terhadap polanya jadi kalau pada saat ini hidup dia cuma seperti ini terang banget lampu putihnya sekarang saya dipin ratingnya ya meredup dan hilang tersisa cuma lampu seinnya aja begitu saya matikan lampu seinnya pelan-pelan dia hidup hidup dan akhirnya terang banget mantap penasaran ini nih racun baru nih ayo siapa yang belum pakai silahkan dipakai sekarang kita lihat untuk yang bagian belakang ya ini tampilannya wow kayak sekilas lihat siluat siluatnya kayak lamborghini gitu ya lampunya lamborghini yang ada model begini-begini nih ini lampunya kayak tulisannya apa nih ha kita coba hidupin lampu seinnya ya ya dan ternyata sama dia menghilang tapi kalau saya matikan lampu seinnya yang merah pelan-pelan dehidup keren lampu rem lampu rem tidak berfungsi cuma begini aja aja ya keren asli keren banget nih keren oke saya rasa ini dia untuk tampilan SIP nya dipakaiin warna merah ya biar senada sama motornya wuh dahsyat ya motor ini oke saya rasa demikian saja dulu video modifikasi dari Vespa Sprint yang head down ini head down 6 tidak biasa ini oke jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel CDK8000 dan kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terimakasih sudah menonton have a nice day bye 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 maman